Sederalon, sebuah mobil pengangkut barang menjadi korban pungutan liar di jalan Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Banyak para pemuda berdiri di jalan bebas hambatan tersebut melakukan pungutan liar. Jika sopir tidak memberikan uang, mobil akan dilempar batu hingga dipukul menggunakan kayu. Seorang warga bernama Desi membagikan sebuah video yang memperlihatkan aksi premanisme tersebut. Peristiwa kriminal ini ia alami pada Sabtu 25 September 2021 pukul 16.47 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengaku sering mendapat serangan oleh sekelompok pemuda di jalan Tol Belawan. Akibat kejadian ini, lampu mobilnya pecah hingga bodi mobil rusak terkena lemparan batu. Desi menyebutkan kalau ia pernah melihat polisi melakukan aksi kejar-kejaran dengan kelompok pemuda tersebut. Namun hal ini tak membuat para pelaku jerah. Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi apapun dari pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!